Dan disini terlihat om Erwin yang menelpon Deanne dan dia mengancam kalau dirinya akan membongkar semuanya kepada keluarga Pak Sigil Dan tentu saja kita semuanya jadi semakin penasaran siapakah Deanne sebenarnya, kenapa sepertinya hal ini begitu sangat serius Tetapi disini kalian bisa lihat ya bagaimana Deanne begitu sangat marah mendengar ancaman dari om Erwin Gobra Tetapi kalian bisa lihat ya disini ekspresinya om Erwin Gobra benar-benar sangat serius dengan ancamannya Dan mendengar apa yang dibilang oleh om Erwin ini tentu saja Deanne pun jadi berasa gak nyaman, benar-benar jadi pikiran Kemudian sekali lagi om Erwin mengatakan kalau dirinya gak main-main dengan apa yang dia katakan, dia meminta supaya Deanne nanti datang ke taman angsana Kemudian akhirnya om Erwin pun menutup teleponnya dan kalian bisa lihat ya akhirnya suasana hatinya Deanne pun jadi gak karuan gara-gara telepon dari Erwin Dan benar-benar ada kejutan yang luar biasa tentang siapakah Deanne yang sebenarnya benar-benar kita semuanya gak menyangka Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada akhirnya Deanne pun pergi menemui Erwin di taman angsana Dan tentu saja kalian bakalan kaget dengan apa yang Erwin katakan dan kalian juga bakalan kaget dengan masa lalunya Deanne Sebenarnya Deanne ini tetap baik kok, cuman keluarganya aja yang rada-rada Pokoknya kalian stay tune terus aja nonton Google juga Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye-bye